Saudara komunitas pencinta alam dan masyarakat di pesisir pantai Kebupaten Manokwari, Papua Barat terus mengampanyakan menjaga hutan mangrove guna menjaga kelestarian lingkungan alam melalui menanam mangrove memiliki dampak dan manfaat positif bagi kehidupan. Hutan mangrove merupakan tumbuhan yang memiliki banyak manfaat seperti menahan arus air laut sehingga tidak mengikis tanah di garis pantai. Selain itu, fungsi mangrove juga memiliki manfaat sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup yang sangat besar di Indonesia yaitu seluas 482.029 hektare dari total luas hutan mangrove di Indonesia yaitu 3,49 juta hektare. Khusus di Kabupaten Manokwari dengan perkembangan pembangunan yang terus dilakukan beberapa kawasan yang dulunya banyak terdapat hutan ma 49 juta hektare. Khusus di Kabupaten Manokwari dengan perkembangan pembangunan yang terus dilakukan beberapa kawasan yang dulunya banyak terdapat hutan mangrove kini luasnya semakin berkurang. Data Komunitas Pecinta Alam dan Kemunisian Papua Barat hutan mangrove yang masih terjaga di kota Manokwari yaitu berada pada distrik Manokwari Selatan. Untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yang masih ada Komunitas Pecinta Alam dan Kemunisian Papua Barat terus melakukan gerakan-gerakan penanaman mangrove terus bersinergi dengan semua stakeholder yang ada dengan harapan dapat mengurangi resiko bencana dan juga kelestarian hutan mangrove memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sebagai tempat wisata menjadi tempat hidupnya biota laut. Nah, sebenarnya literatur manfaat mangrove ini sudah banyak sekali ya di Google kalau kita searching. Kalau dari kami pribadi sebenarnya kenapa kami peduli untuk melestarikan mangrove itu dasar utamanya sebenarnya yang dari tadi apa konsep pengurangan resiko bencana bagaimana orang-orang yang tinggal di dekat-dekat pantai itu bisa terlindungi dari minimal gelombang-gelombang besar atau kita tidak apa namanya kita tidak mengharap ya tapi karena kita ini tinggal di daerah yang kompleks sekali dengan bencana terutama kita tinggalkan di apa lempeng-lempeng aktif yang yang kapanpun itu bisa bisa menjadi bencana besar. Nah, harapannya ketika bibir-bibir pantai kita itu terbentengi oleh mangrove yang terjaga itu bisa mengurangi dampak itu. Nah, selain itu sebenarnya dampak apa namanya dampak ekonomi masyarakat itu sangat-sangat luar biasa. Contoh saja karena mangrove itu menjadi apa namanya habitat beberapa jenis biota laut ya yang bisa dijadikan sumber konsumsi untuk masyarakat ya kan mulai dari kepiting jenis ikan apa ini biya itu siput dan lain sebagainya. Roni Doansiba, seorang pemuda yang juga mendukung pelestarian hutan mangrove dirinya mengikuti jejak orang tuanya yang memberikan hal positif untuk mencintai lingkungan dengan menanam pohon mangrove. Iya, saya sering lakukan juga. Saya lihat bapak dong tanam, saya juga ikuti. Ikuti cara-cara yang bapak dong tanam itu. Jadi dari kecil sudah lihat ya? Iya, dari kecil saya sudah lihat. Bapak dong sering tanam-tanam mangrove, saya ikut. Ikut saja, saya sering juga lakukan yang apa yang bapak dong tanam. Eh, saya larang kah? Kalau di sini saya larang. Tidak ada yang bisa potong. Karena di sini bapak dong juga harus tahu tuh, kalau macam ada yang potong itu itu lapor bapak dorang. Supaya dong mencegah sebelum dong potong. Untuk terus menjaga hutan mangrove, komunitas pecinta alam dan kemanusiaan Papua Barat bersama pemerintah dan juga masyarakat terus mengkampanyeikan menjaga hutan mangrove dengan menanam mangrove di sepanjang bibir pantai, di Kabupaten Manokwari, dan juga di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, Tafari, Papua Barat, melaporkan.